Mas Pris nih, gimana community-nya? Nah, ini community-nya gue bisa dibilang banyak ya. Gak banyak sih. Sekarang gue main tuh sebenarnya satu genre simulator. Cuman simulator gue kan ada simulator pesawat, bis, kereta, sama terkadang ada empat nih, istilahnya empat grup lah. Empat komunitas juga. Kalau secara umum ya, secara umum kebanyakan tuh orang-orangnya orang-orang yang udah di atas gue gitu umurnya udah dewasa, udah kerja, kata-kata kuliah. Ada juga yang udah nikah, udah punya anak tuh, kata-kata, kata-kata begitu. Yang bocah-bocah malah hampir gak ada. Kata-kata yang masih mudanya SMP, SMA, kata-kata gitu. Jadi kayak saling membangun, saling mengajarkan gitu ya. Bocah-bocah-bocah kan gak ada, hampir gak ada. Kecuali ya, ada sih di beberapa game ya. Itu pun simulator, ini gue ngomongin simulatornya game-nya tuh ini aneh, apa, ETS 2, tau kan, Eurotruck Simulator. Oh, Eurotruck, iya. Terus, Flight Simulator. Flight Simulator Community. Ya, namanya, nama grupnya adalah Papakki Low Flight Simulator gitu, kalo di Facebook. Terus, sama game di simulator, cuman ini jarang aktif komunitasnya. Nama gamenya OMSI 2, kalo gitu, kalo pengen tau deh. Kalo yang OMSI 2, itu simulator bis kota gitu. Kalo kereta, ada tren simulator. Nah, kalo yang Eurotruck, kalo dulu, ini gue ngomongin dulu ya, dulu ya mas, sekarang misalnya juga agak-agak beda nih. Kalo sekarang cenderung ada drama-drama mulu. Kenapa-kenapa tuh? Nah, dramanya begini. Jadi tuh di komunitas Eurotruck Simulator, itu ada modder ya kan, tau kan, bikin-bikin mod. Yang autor modnya ini, biasanya dia gak sedikit tuh yang ngejual modnya. Jadi modnya tuh modback bayar, gitu. Ya. Nah, itu yang sering dibajak gitu istilahnya. Sama anggota komunitasnya sendiri, gitu. Sama anggota komunitasnya sendiri. Bukan, saya parah banget. Ya itu, itu. Berantemnya tuh kayak gitu. Sering berantem kayak gitu. Wah, saya sih juga suka berantem aja nih, kalo gitu. Kayak gitu malah auto-ban. Patut dipukul, betul. Kalo enggak begini, kalo enggak begini nih. Misalkan, war dulu nih, bikin mod ya kan. Bikin mod. Terus gue, kayak upload gitu. Terus itu, gue bilang disitu kalo gue yang bikin modnya. Wah. Copyright kayaknya ya, haduh. Ributnya tuh kayak gitu. Emang gak ada, maksudnya gak ada tindak lanjut tentang kayak pembajakan atau copyright gitu-gitu. Kayak di band atau di apa gitu. Kurang sebenernya ada lah ya. Klasifikasi-klasifikasi aja sih biasanya. Tapi ada juga yang sampe ngancam-ngcam ke polisi. Gue lapar ke polisi lu ya. Iya, iya sampe kayak gitu. Dan itu tuh dia nge-post, apa kayak nge-post di postingan di grup itu. Kayak, si A, dia nyolong mod saya, tolong bantu ini-ini gitu. Bantu share, bantu viralkan apa-apa gitu. Iya, iya. Iya, dia dramanya kayak gitu. Itu di grup ETS sih. Kalo di yang lain, sama di grup apa, train simulator juga begitu. Dramanya mirip dia. Mode-mode ya? Mode-mode pasti. Kalo flight simulator ya isinya kebanyakan orang profesional juga, jadi profesional ya? Nah, betul. Betul, flight simulator orangnya profesional banget karena pertama dia emang bener-bener suka sama aviasi. Terus juga kebanyakan emang bener-bener dia kerja di situ. Jadi, komunitasnya flight simulator itu isinya pilot, teknisi, gitu-gitu. Jadi, banyak orang yang real kerja di real life-nya gitu, main simulator itu gitu. Emang bidang ya? Emang bidang ya? Betul, betul, betul. Dan di flight simulator yang gue suka tuh, ini ya, pada sharing ilmu gitu. Jadi, kita misalkan pesawat nih, misalkan gue mau nyoba nerbangin pesawat, misalkan Boeing 737 nih. Gue mau nanya tentang Boeing 737, itu ada orang ya, yang paham 737. Kayak, bro, 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 Boeing warring series terbaru nih, gitu kan? Iya, ini 737 gimana cara nerbanginnya, gitu kan? Misalkan gue mulai sing otomatis nih, gimana sih caranya, gitu. Itu ada yang paham, gitu. Oke, ada forumnya gitu ya? Ada forumnya kadang di Discord gini. Kadang tuh, kalau gue ada, jadi di flight simulator komunitasnya ada circle juga gitu lah istilahnya. Ada circle lagi, nah di circle itulah kita nanya, gitu, kalau misalkan di grup utama kan terlalu umum ya, terlalu banyak ribuan orang. Iya, terlalu rame. Iya. Jadi di circle itu aja cuma 40 orang, 30 orang, itu buat nanya enak banget. Nah, itu kan untuk komunitas secara lokal ya, Indonesia doang ya. Oh, lokal, itu. Internasionalnya juga ada, namanya IVAO. Kalau di, apa, FlashMotor, IVAO itu singkatan Internasional Virtual Aviation Organization. Bu, segera keren banget. Uwe deh. Keren deh. Kayak udah legal. Organisasi Penerbangan Virtual Internasional, gitu. Oke. Di situ, itu tuh komunitas sekaligus juga platform buat main bareng, gitu. Platform main online. Jadi, kayak simulator online, gitu. Nanti, di situ ya, bagi, apa, ada roleplay lah. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi ATC, gitu. ATC tuh pemandu lalu rintasnya. Tuh gitu. Wah. Di tower itu? Iya, di tower ada. Jadi, ada yang jadi pilot, ada yang jadi towernya. Dan itu, kalau misalkan ada, gimana ya? Jadi kayak asli gitu. Kita komunikasi sama ATC. Kayak beneran-beneran gitu kan. Kayak lagi jadi pilot beneran. Jadi atasnya beneran. Real simulation. Iya, the real simulation. Tidak seperti yang naik-naik truk gitu ya. Yang ada yang oleng kanan, oleng kiri tuh. Ada di mana, tuh? Apa tuh? Yang bawah kayak orang pantura, ya kan? Senggol sana-senggol sini. Yang unik nih. Di situ, kalau main online, itu dituntut untuk realistis mainnya. Nggak boleh sembahkangan. Jadi, kalau lu, ya itu kan katakannya. Mungkin orang mikir. Misalnya ada troll gitu. Iya. Ya, ini kan. Orang mikir ini kan cuma game gitu. Tapi di situ nggak boleh. Harus real procedure. Yaudah, berarti itu lebih tepatnya dibilang simulator lah ya. Maksudnya bukan game biasa gitu. Asal take-off, asal landing, tanpa... Biomethid. Sesuai SOP lah ya. Sesuai prosedur. Bisa di-suspen akunnya. Buse. Iya, mainnya suspen. Jangankan itu. Kita kan misalkan terbang nih. Oh, anti. Kita kan buat terbang jauh gitu ya. Terbang jauh, ketidur kan nih. Itu bisa ketahuan. Kan pesawatnya bakal terbang kemana-mana kan, kalau ketidur kan. Kayak keluar jalurnya gitu kan. Ya, keluar jalur kan, segala macam. Nah, itu bisa di-suspen kalau misalkan ketahuan. Buse keren banget. Soalnya juga, setauku juga disana juga ada bisa ngambil gelar atau pangkat gitu kan. Jadi beneran ada ujiannya. Ya, disitu juga ada pangkatnya. Jadi yang buat istilahnya yang udah pro-nya tuh ada pangkatnya bisa ujian. Ibaratnya ranket lah ya, ranket. Ranketnya lah, kayak kalau... Ya, jid lah, insiklat ranket. Betul. Ranketnya ujian terbang ya. Mungkin kalau dibawa ke real life itu... Ada teori, ada prakteknya. Gila. Dan itu, terus juga dia punya dokumentasi. Dokumentasi itu bukan dokumentasi poto-poto. Gertifikat gitu. Bukan, kayak PDF gitu apa sih. Tutorial lah. Tutorial PDF panduan gitu. Itu tentang penerbangan. Tapi ilmunya ilmu asli. Yang bikin pilot asli. Jadi pilot asli yang gabung di komunitas itu, dia bikin materi gitu. Untuk di simulator. Terus yang nguji-nguji juga kebanyakan tuh pilot kan? Maksudnya pilot asli kan? Yang nguji... Bisa pilot. Yang jelas dia staff yang udah disetujui lah. Sama pusat gitu. Oke. Ada examiner namanya penguji. Ada trainer-nya. Wah keren. Ada supervisor. Ada... Kalau di divisi ada... Ada director. Lengkap. Lengkap. Lengkap itu udah deh, kayak profesional. Mantap. Jadi ada... Jadi... Apa tuh namanya? Pengurusnya ada pengurus pusat sama pengurus... Negara gitu. Kalau negara, ada Indonesia. Indonesia. Indonesia di sana. Kalau misalnya masuk Metaverse. Gege itu ntar... Mas Fris jadi pilot Metaverse kan? Wah... Jadi ada penumpangnya gitu. Wah... Mantap. Orang di Metaverse naik pesawat gak apa? Iya... Siapa tau kan? Like a real life in virtual world. Oke. Jadi... Komunitas simulator tuh begitu. Setelah lalu... Apa? Simulasi from the real life lah ya. Hobi yang serius. Hobi yang serius. Iya. Serius banget. Iya. Tapi... Masih bisa bagi yang suka ya fun-fun aja. Dan mereka ramah-ramah kok. Kalau untuk ketemu Niubi misalnya. Selama dia gak ngeyel sama dia masih mau belajar dia ajarin. Ada... Gak. Tidak mau katain sampe... Sampe apa? Sampe jago. Sampe... Pangkat tinggi ya. Sampai jadi pilot beneran ya kan? Sampe bisa beneran nerbangin Boeing. Banyak. Banyak kok yang gagal kemen itu jadi pilot beneran tuh banyak. Serius. Serius. Ada. Wow. Oke. Mungkin Naspri salah satunya nanti ya. Amin. Insya Allah. Oke. Itu dia. Komunitas dari... Oh iya ngomong-ngomong tadi kan sempet lingkung ETS. Kan aku pernah ngikut ETS tuh. Walaupun gak lama sih. Mungkin 2 minggu atau... Kayaknya sampe 2 minggu juga deh. Pokoknya awal. Ya gak lama banget. Iya pokoknya bentar lah. Beneran bentar dah. Nah itu kan juga waktu itu gak gara... Suka. Lagi suka main ETS online kan. ETS multiplayer. Nah terus waktu itu ketemu. Waktu lagi... Lagi liat-liat chat tuh. Terus tau-tau ada chat Indonesia kan. Terus... Langsung ini aja gak ada orang Indonesia gitu. Terus akhirnya... Mulai kenalan situ. Mungkin kalau orang yang nonton sekarang kan. Halo gitu. Siapa tuh namanya tuh? Adalah. Terus akhirnya kenalan. Terus akhirnya... Masuk komunitasnya mereka kan. Komunitasnya kayaknya... Enggak yang Indonesia... I don't know. Kayaknya kebanyakan orang... Jawa. Jadi... Aku sendiri... Aku... Aku sendiri kurang ngerti gitu yang dihubungin apa. Tapi at least dari yang dilihat di chat di Discordnya segala macem tuh... Gak ada yang toxic segala macem. Mungkin... Emang, emang. Ya mungkin kalau toxic pun ya... Kalau misalnya ada... Ada... Bisa main mutip ajaran. Terus ada... Ada troll gitu. Ada orang iseng gitu. Nyinggol sana, nyinggol sini. Atau ada... Orang yang bisa nendarain tuh tabrak dia ya. Paling ya reaksi dia... Kesel aja kayak... Weh... Jangan gitu. Nah tuh kayak gitu tuh. Bentar, 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 bentar. Kayak... Ke orang kesel gitu. Aduh, udah kecewa. Iya, iya udah gitu doang. Terus... Sisanya paling kalau mau ngajak konsol... Yaudah konsol yang rame-rame gitu. Gak... Kagak dilihat dari mana-mana gitu. Iya, terus juga itu tadi... Apa yang lo bilang... Karena dia kebanyakan orang-orang... Lebih dewasa gitu ya. Dan itu kan bahasa yang digunakan ya sopan semua. Nah, iya... Ampup gak ada yang pakai lo gue kan ya? Itu... Iya, bener-bener. Iya, karena banyak orang jauh jadi... Ngomongnya orang jauh juga sih. Kalau main jauh aja... Manggil lah ini. Manggil lah mas. Mas, mas, mas. Mas, mas. Aku... Wah ini mas ya. Iya lucu ya. Kadang. Yoi. Jadi... Asyik enaknya... Enaknya komunitas simulatuk tuh gitu. Makanya gak? Gue suka. Betul. Nah, terus... Kita lanjut ke... Mas Giva nih. Kaki Yaki, woy. Mas Giva. Waduh... Masih mengurus kecoa sepertinya. Oke, kita... Anjay baru masuk ke ini nih ya kan. Ke... Inti Zari ya. Itu... Bocu meresahkan nih. Banyak banget... Yang komen toxic. vis Wilpee Musk ... Bocu meresahkan nih. Bocu meresahkan nih. Terima kasih.